Pada suatu elektrolisis, larutan MSO4 Pada kathode terbentuk 0,28 gram logam M Larutan hasil elektrolisis dapat dinetralkan oleh 50 ml larutan 0,2 molar NaOH Berapa masa atom relatif unsur M? Jadi ditanyanya yaitu AR dari M Untuk MSO4, kita buat kathodenya dulu Reaksinya dan anodanya Untuk MSO4 berarti terbentuk dari M2 plus dan SO4 2 min Kita buat M2 plus untuk di kathode Ditambah 2 elektron menjadi M Sedangkan SO4 yaitu sebagai ion dari sisa asam Kita menulisnya berarti 2H2O menjadi 4H plus tambah 2 tambah 4 elektron Nah, kemudian kita lihat datanya Larutan hasil elektrolisis dapat dinetralkan Netral itu berarti asam dengan basah Oleh larutan NOH Nah, kita bisa mencari mol dari NOH Yaitu rumbusnya adalah molar dikalikan dengan volume Jadi 0,2 dikalikan dengan 50 ml Hasilnya sama dengan 10 ml Kita ubah menjadi mol berarti 0,01 mol NaOH apabila kita jabarkan Dia menjadi NA plus Ditambah OH min Jadi kalau NAOHnya 0,01 Maka OH minnya pun nilainya sama 0,01 mol juga Dan 0,01 mol ini Adalah OH min Itu dapat dinetralkan Berarti oleh H plus Dimana H plus ada di anoda Berarti besarnya untuk menetalkan NOH ini Sebesar 0,01 mol Itu oleh H plus juga sama 0,01 mol juga Besarnya sama Ingat, koefisien disini 4 Bukan berarti ini dikalikan 4 Karena koefisien dari 4, 2, dan 1, atau ini 4 ini Ini adalah untuk reaksi seperti ini Jadi tidak ada hubungannya sama perhitungannya disini Nah selanjutnya kita cari Mol dari elektron Kenapa? Karena mol elektron ini penting ya Karena untuk perhitungan Ini adalah jembatannya untuk menghitung dari ini ke sini Anoda ke katoda hubungannya di elektron Berarti molnya si elektron Berarti karena ini perbandingannya sama sama 4 Berarti kalau gitu mol elektronnya juga besarnya sama 0,01 Kita pindahkan ke sini 0,01 juga Berarti mol dari M, logam M adalah 1 per 2 nya Karena disini koefisiennya 1 Disini 2 Berarti setengahnya ya Jadi molnya dari M ini adalah sebesar setengah dari 0,01 Jadi besarnya sama dengan 0,005 mol Rumus mol Jadi kita mencari mol Rumusnya adalah gram per ar Kalau kita ingin mencari ar Berarti rumusnya adalah gram Gramnya adalah 0,28 ya Diketahui di soal Logam M itu 0,28 Dibagi dengan molnya Molnya yaitu 0,005 Jadi kita dapatkan ar dari M 56 Nah jadi jawabannya adalah yang C Sampai jumpa di video selanjutnya